Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di asiknya belajar PJUK bersama Ibu Arifana Anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJUK untuk kelas 2 Tema 2, subtema 4 Tentang variasi geradasar non-lokomotor Yaitu geradasar dan bermain bola estafet Nah langsung saja anak-anak kita simak penjelasan berikut ini Variasi geradasar non-lokomotor Geradasar tanpa berpindah tempat dan bermain bola estafet Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan dapat Memahami variasi geradasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana Mempraktikkan variasi geradasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana Masih ingatkah kamu apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat Contoh dari gerak non-lokomotor diantaranya adalah Memutar, mengayun, menekuk tubuh, membungkuk, meliuk, dan lain sebagainya Beberapa contoh gerak non-lokomotor di atas dapat divariasikan pada permainan sederhana Pada kesempatan kali ini kalian nanti akan melakukan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam 2 permainan Yang pertama permainan serigala dan domba Perhatikan gambar Cara melakukan bermain serigala dan domba Satu, tentukan 2 pemain sebagai serigala dan domba Dua, siswa lainnya membentuk lingkaran Lingkaran ini berguna untuk melindungi domba dari serigala Atau sebagai perangkap bagi serigala Perhatikan posisi pemain Yang jadi domba Angkat tangan Yang jadi serigala Angkat tangan Yang jadi pagar Angkat tangan Semua anak 3 Ya Bersiap Bergandengan tangan Si domba berusaha Melarikan diri dari serigala Dan serigala berusaha Mengejar domba Untuk dimangsa Siap Mulai Mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Juga si domba Sekarang gantian Yang menjadi Domba tadi sekarang menjadi Serigala Siap Go Akhirnya Tertangkap juga si domba Ya Sekian Sekarang yang kedua Bermain bola estafet Gerakan dalam bermain bola estafet Adalah gerakan Meliukan badan Pada minggu yang lalu Kamu sudah mempraktikan Permainan estafet bola Dengan berbaris ke belakang Nah sekarang kita coba Berbaris berbanjar menyamping Ada dua macam Bermain bola estafet Berbaris menyamping Kesamping kanan Dan kesamping kiri Cara melakukan bermain bola estafet Berbaris menyamping Bentuk barisan berjajar Kesamping Berjumlah minimal Tiga anak Anak pertama Membawa bola pertama Setelah mendengar Aba-aba Ya Bola diserahkan kepada Anak di sampingnya Dengan meliukan badan Kesamping kanan dan kiri Jika bola sampai di anak terakhir Letakkan bola di lantai Lakukanlah dengan sportif Ayo kita praktikan bermain bola estafet A Kesamping kanan Perhatikan video Siap Go B Kesamping kiri Perhatikan video Siap Go Ingat ya Anak-anak Selalu jaga keselamatan Dirimu sendiri Dan juga Orang lain Tugas praktik Lakukan kegiatan bermain Serigala dan domba Berikutnya Tugas yang kedua Lakukan kegiatan bermain bola estafet Berbaris menyamping Meliuk kanan dan kiri Dengan jalan bola dari Yang pertama Depan perut Dan yang kedua Atas kepala Jangan lupa Lakukan pemanasan terlebih dahulu Dokumentasikan tugas praktik kamu Umpan balik Nah anak-anak Bagaimana Mengasihkan bukan Apakah kamu sudah paham Tanyakan Jika masih belum paham Nah demikian anak-anak Pembelajaran kita Kali ini Kita akan berjumpa lagi Pada pembelajaran berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jaya Sub indo by broth3rmax